Topik hari ini adalah kenapa kemungkinan anak-anak sebenarnya tidak memiliki keterlambatan bicara. Ini yang akan kita bicarakan. Pertama-tama, kenapa speech delay seringkali menjadi diagnosa yang salah? Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan tentang itu? Yang ketiga, pentingnya mengajarkan komunikasi. Dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan nomor lima, yang terakhir, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Baiklah, mari kita masuk. Jadi, Anda sudah mendengar tentang JCI Medan, dan saya hanya mau berterima kasih kepada JCI Medan. Saya akan memperkenalkan sedikit tentang diri saya. Ya, dan ini menyenangkan saya untuk membantu. Dan saya pikir bahwa topik ini sangat penting di Indonesia seluruh dunia. Jadi, saya akan memperkenalkan sedikit tentang diri saya. Saya akan memperkenalkan sedikit tentang diri saya. Saya sudah bekerja untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus sejak tahun 2014. Jika Anda memiliki pertanyaan terkait anak Anda, misalnya tentang ABA, atau yang sejenisnya, Anda bisa menghubungi saya? Ya, karena saya tidak menulisnya di sini, tapi saya memulai perjalanan terapi saya sebagai terapis ABA. Setelah itu, saya mendapatkan magister di terapi bicara. Dan saya terdaftar di Hong Kong, di asosiasi terapi terapi di sana. Dan yang terakhir, saya mendirikan agent of speech, di mana saya mengajarkan orang tua-orang tua melalui internet. Baiklah, itu semua tentang saya. Mari kita berbicara tentang hal-hal yang kamu datang di sini. Jadi, bagaimana perbicaraan ini sebenarnya? Untuk apa berbicara sebenarnya? Hal-hal yang saya ingin Anda jauhkan dari sesuatu ini? Jauhi ketika setelah mendengar sesi ini adalah Jadi, setelah sesi ini, Anda akan memiliki mindset yang benar, mindset yang tepat. Itu artinya saya tidak akan mengajarkan Anda teori atau aktivitas atau tugas tertentu. Saya tahu bahwa di Asia Tenggara, ketika orang tua mulai berbicara, Banyak kali, penduduk dan penduduk berbicara banyak mengenai teori, banyak mengapa anak-anak seperti ini atau seperti itu. Keseringan, para pembicara akan membahas tentang teori mengapa anak-anak menjadi seperti ini atau menjadi seperti itu. Kita tidak melakukan hal itu di sini, saya hanya ingin mengubah pola pikir Anda tentang beberapa hal. Jadi, jika Anda mencari informasi yang seperti itu, saya minta maaf. Silahkan mencari informasi di internet, ada banyak info di sana. Baiklah. Jadi, kenapa keterlambatan bicara merupakan diagnosa yang salah? Di Indonesia, semenjak saya tinggal di sini dan melihat laporan-laporan asesmen, dan terutama yang di rumah sakit. Banyak kali hanya ada satu kata di dalam laporannya. Dan itu adalah keterlambatan bicara. Apakah Anda menemukan hal yang seperti itu di dalam laporan asesmen anak Anda? Keterlambatan bicara merupakan istilah yang sangat umum dan luas. Tetapi masalahnya adalah bahwa ia tidak mengatakan orang-orang apa-apa. Permasalahannya, kata-kata itu tidak menjelaskan apa-apa. Tentang istilah keterlambatan bicara, ini sebenarnya sesuatu yang kita gunakan di waktu lampau, waktu dulu, dan perlu untuk dimutahirkan, diperbaharui. Karena ketika kita membicarakan keterlambatan bicara, yang kita tahu hanyalah si anak tidak berbicara sebanyak yang seharusnya dia mampu bicarakan. Oke, jadi untuk mengetahuinya kenapa itu salah, kita harus tahu dulu perbedaan antara bicara dan bahasa. Jadi bicara adalah bagaimana kita mengeluarkan bunyi dan kata-kata. Contohnya, di Indonesia, kita punya bunyi huruf R yang sering disebut oleh terapi sebagai trill, yang bunyinya R. Jadi ketika seseorang tidak dapat membunyikan R trill tadi, itu yang disebut sebagai gangguan bicara. Karena itu adalah bunyi suara. Banyak anak-anak yang memiliki kesalahan di dalam pengucapan. Beberapa mungkin mengalami keterlambatan, beberapa mungkin mengalami gangguan. Contohnya, bunyi S. Bunyi tersebut tidak bisa dilakukan anak-anak biasanya sampai dia berumur lima tahun. Ketika kita berbicara, ketika tentang bicara, Sorry Ming, can you do it again? Ketika kita menyatakan bahwa ada gangguan tentang bicara, itu adalah tentang gangguan artikulasi dan pengucapan. Apakah anak Anda pernah mengucapkan sesuatu yang biasanya kita sebut sebagai bahasa alien? Anda mungkin mengerti bahasa alien itu, tapi biasanya orang lain tidak. Maka mungkin sudah sedang terjadi masalah gangguan bicara. Karena kata-katanya benar, tapi pengucapannya salah. Oke, jadi apa bahasa? Jadi apa sebenarnya bahasa? Jadi bahasa adalah segala sesuatu yang Anda gunakan untuk berkomunikasi bisa jadi gerakan, isyarat, atau simbol, atau kata-kata. Itu adalah tentang penggunaannya dan bagaimana menggunakannya untuk menyampaikan ide, gagasan, atau pesan, atau hal yang kita inginkan. Jadi kadang-kadang, sekedar saya menatap Anda dan mengangkat tali saya, itu berarti sesuatu. Dan ada pesan di belakangnya. Itu adalah bahasa. Itu adalah contoh bahasa. Jadi kedua definisi tersebut berasal dari asosiasi pendengaran dan bicara Amerika. Sekarang kita berbicara tentang apa itu keterlambatan dan apa itu gangguan. Karena kedua istilah ini seringkali digunakan secara bergantian secara khusus di Asia Tenggara. And let me just define it. Mari biarkan izinkan saya untuk menjelaskannya. So delay means that a child is slower than his or her peers. Jadi keterlambatan artinya anak tersebut lebih lambat dari anak-anak lain seusianya. But the developmental milestones are in place and in order. Tapi patokan-patokan perkembangannya masih berada di urutan dan tempat yang benar. So if your child is a little slower. Jika anak Anda sedikit lebih lambat dari yang lain. Jadi ketika anak Anda mengalami keterlambatan bisa saja kemampuan berbahasanya seperti anak-anak yang umurnya lebih muda dari mereka. Sedangkah gangguan adalah Sesuatu yang tidak berjalan semestinya. Kenapa di dalam bahasa Inggris itu disebut disorder karena tidak sesuai dengan order atau urutannya? Itu artinya perkembangan anak tidak sesuai dengan urutannya. So, for instance, if a child can already speak in sentences but he or she still close your hand. Contohnya ketika sang anak bisa berbicara tapi dia masih menarik dari tangan Anda. Ini terjadi ketika mereka menginginkan sesuatu dari Anda tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Itu artinya mereka tahu bagaimana struktur kalimatnya tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menggunakannya ketika dibutuhkan. Di zaman sekarang, para profesional semakin sedikit menggunakan istilah keterlambatan. Karena arti keterlambatan sebenarnya adalah anak tersebut pada akhirnya akan bisa mencapai level yang diinginkan. That's why people are therapists like myself are being more and more safe with our diagnosis. Itu sebabnya fis terapi seperti saya lebih mencoba mencari aman dalam diagnosis kami. Dan kita akan menggunakan istilah lain untuk keterlambatan. Tapi masih ada situasi-situasi tertentu di mana kita masih menggunakan istilah keterlambatan. Tapi itu bukan poin dari pembicaraan kita ini. Biarkan terapi Anda yang memikirkan hal itu. Biarkan terapi Anda yang memikirkan hal itu. Sebenarnya jika Anda pernah bersama anak-anak yang mengalami gangguan bahasa, Anak-anak ini tidak mengikuti urutan perkembangan yang seharusnya. Mereka belajar tentang sesuatu secara tiba-tiba di luar hal-hal yang seharusnya sedang mereka pelajari. Tapi ternyata mereka tidak bisa melakukan hal-hal yang dasar. Contohnya saya punya satu cerita. Ada seorang orang tua dari Malaysia. Dia bilang bahwa anaknya tidak mau memanggilnya ibu. Tapi kemudian anaknya bisa bernyanyi sesuatu di dalam bahasa Korea. Anaknya bisa melafalkan catch-face atau jargon dari Blackpink yang bunyinya Blackpink is in the area. Dia bisa mengatakan Blackpink is in the area, tapi tidak bisa memanggil ibunya dengan kata ibu. Jadi jangan khawatir, saya akan membicarakan kenapa hal itu bisa terjadi. Saya yakin beberapa dari Anda mengalami hal seperti ini. Khususnya tentang Baby Shark dan Peppa Pig. Mari kita berbicara tentang diagnosa. Anda tidak perlu mengetahui semua jenis diagnosa. Tapi saya ingin mengajari Anda sedikit. Yang pertama adalah gangguan atau keterlambatan bahasa. Jadi jika Anda pernah melihat hal seperti ini. Untuk memperbaiki permasalahan ini, yang perlu Anda lakukan adalah menemui terapi wicara. Dan proses untuk melakukan itu ketika Anda menemui gangguan bicara atau keterlambatan bicara. Anda perlu mengetahui bahwa gangguan bicara sesuatu yang membutuhkan waktu lebih lama untuk diperbaiki dibanding dengan keterlambatan bicara. Itu menurut pendapat saya, saya melihat hal seperti itu di dalam laporan asesmen. Serahkan saja permasalahan ini kepada terapi wicara Anda begitu Anda mengetahui bahwa masalahnya adalah keterlambatan atau gangguan bahasa. Sekarang mari kita berbicara tentang gangguan proses sensori. Di Indonesia khususnya, Gangguan proses sensori atau yang biasa disebut SPD adalah hal yang sangat populer. Seringkali, klinik-klinik ketika mendiagnosa anak Anda dengan SPD, mereka akan menganjurkan untuk mengikuti terapi sensori integrasi. Saya tidak mengatakan bahwa profesional-profesional di sini melakukan hal yang salah atau melakukan pekerjaan yang buruk. Tapi SPD seharusnya didiagnosa dan ditangani oleh terapis okupati. Jadi, jika Anda memiliki ini dari diagnosi hospital, Maka Anda mendapatkan diagnosa seperti ini dari rumah sakit? Carilah terapis okupasi yang profesional dan kualified untuk mengatasi masalah itu. Mengapa saya mengatakan ini adalah karena SI tidak seharusnya menjadi terapi yang berdiri sendiri. SI adalah metode terapi. SI adalah metode terapi. Itu bukan terapi yang berdiri sendiri. Itu harus dilakukan oleh terapis okupasi. Jika Anda melihat di klinik bahwa SI dilakukan oleh seorang spesialis atau seorang guru, itu artinya Anda tidak mendapatkan servis yang dibutuhkan oleh anak Anda atau layanan yang dibutuhkan oleh anak Anda. Dan yang paling penting adalah terapis okupasi mengkonfirmasi diagnosa seperti ini. Itu yang ingin saya rekomendasikan untuk SPD. Mari kita berbicara tentang gangguan spektrum autisme. Mungkin ini topik yang paling menarik dan banyak orang ingin mengetahui tentang autisme. Jadi, pengaturan spektrum autisme seharusnya di-diagnosa oleh profesional psikologis atau pediatrisian peranak. Setiap negara punya ketentuan yang berbeda tentang diagnosa ASD. Di Amerika, Anda bisa mendapatkan diagnosa walaupun anaknya masih berumur 2 tahun. Di Hong Kong, biasanya menunggu sampai berumur 3 tahun. Dan di Indonesia, saya tidak pasti karena kadang-kadang dokter akan melihat anak beberapa menit dan mencurigai bahwa anak memiliki ASD. Karena di Indonesia sangat jarang sekali guidelines atau panduan mengenai hal ini, mengenai autisme. Ya. Dan masalahnya adalah kita tidak bisa menggunakan penasaran luar untuk orang Indonesia. Permasalahannya, kita tidak bisa menggunakan metode assessment yang digunakan di luar untuk orang Indonesia. Karena Anda dan saya berbicara bahasa yang berbeda dan budaya kita juga berbeda. Jadi, jika saya menggunakan penasaran luar untuk orang Indonesia, itu akan menjadi sesuatu yang tidak adil. Itu benar. Jadi, disurda autism spectrum disorder untuk beritahu Anda lebih banyak tentangnya. Gangguan spectrum autism. Maaf, Ming. Boleh Anda ulangkan? Saya hanya ingin berbicara lebih banyak tentang ASD. Oke. Saya akan berbicara lebih lanjut tentang autisme atau ASD. Permasalahan utama dari gangguan spectrum autism adalah permasalahan perilaku. Itu kenapa terapi yang utama untuk gangguan autism adalah terapi ABA dan terapi wicara. Ada banyak alasan kenapa orang-orang yang menyintas ASD atau autisme mengalami hal-hal seperti itu. Dalam pengalaman saya, ada dua alasan. Dalam pengalaman saya ada dua alasan. Yang pertama adalah cara mereka memproses sensory atau indera itu jauh berbeda dengan kita. Itu sebabnya kenapa mereka sering merasa kewalahan, kesulitan, atau merasa terganggu dengan masukan-masukan indera atau input yang berlebihan menurut mereka. Jadi, bayangkan suara yang paling favorit Anda. Mungkin itu seperti... Mungkin itu... Mungkin itu... Saya hanya berhenti berbagi skrin saya dan berbicara, kan? Jadi, minta maaf tentang itu. Ini agak berbicara. Jadi, bayangkan... Maaf, saya harus berhenti ini dan coba lagi. Ada segi gangguan dengan keraming, mohon asal. Jadi, bayangkan bahwa ada sesuatu yang Anda mencinta, kan? Jadi, ada kucuk ke belakang, itu berbicara seperti itu. Bayangkan bunyi yang Anda begitu tidak suka. Contohnya, bunyi mendecit jika pisau yang ditempelkan kepada sebuah plat besi. Anda tidak akan tahu kira-kira bunyi seperti apa yang tidak disukai seorang penyintas autisme. Katakanlah Anda sering mendengar bunyi yang menyebalkan itu. Jangan bahkan untuk belajar atau berbicara sebegitu untuk konten ketika Anda menyebalkan itu. Itulah kenapa Anda perlu memastikan bahwa hal-hal... Itulah kenapa kita menggunakan ABA, applied behavioral therapy. Terapi bicara dan juga terapi okupasi, tiga terapi itu adalah tiga terapi yang paling penting untuk anak penyintas autisme. Dan biasanya ketika seseorang menyintas gangguan, gangguan autisme atau gangguan Tourette's Syndrome seperti itu. Dan maka sudah bisa dipastikan bahwa akan terjadi gangguan bicara, gangguan bahasa. Karena perkembangan mereka tidak akan sesuai dengan urutannya dan berantakan. Oke, mari kita kembali ke slide. Saya menghabiskan waktu terlalu banyak tentang ASD. Itu karena banyak dari Anda bertanya banyak hal tentang itu. Itu karena Anda mungkin bertanya banyak hal tentang itu. Mari kita lanjutkan. Spesifik language impairment. Mari kita lanjutkan. Gangguan bahasa spesifik. Spesifik language impairment. Ini adalah hal yang Anda mungkin temukan pada anak-anak berusia sekolah dasar, biasanya berumur 2-6 tahun. Orang-orang menggunakan ini karena ada beberapa kata atau bunyi yang menghilang atau tidak jelas. Jadi ini sangat spesifik. Mungkin hanya dalam membaca, mungkin hanya dalam bercerita yang panjang atau sesuatu. Ini sangat spesifik. Ada hanya beberapa kata yang terlalu. Maaf, Ming. Bolehkah Anda ulang? Jadi ini disebut spesifik language impairment. Karena ada spesifik yang terlalu kecil yang terlalu kecil. Maaf. disebut spesifik language impairment karena ada kemampuan spesifik yang menghilang dari seorang anak. Contohnya, kemampuan membaca atau kemampuan berbicara dalam waktu yang lama. Cool. So, if you see this, at least you will know what this is, but we're not going to go in detail. Jika Anda menemukan hal seperti ini, Anda pasti tahu seperti apa gangguannya. Tapi kita tidak akan membicarakan hal itu secara detail. All right. So, ADHD, it means, I'm not going to go into whatever it is. Everyone knows that it's about hyperactivity, right? ADHD, biasa juga disebut hyperaktif. Saya yakin semua orang sudah tahu atau banyak orang yang sudah tahu tentang itu. Saya tidak akan membicarakannya di sini. Yeah. So, ADHD is very different from ASD. ADHD itu sangat berbeda dengan autisme atau gangguan spektrum autisme. Ya, it's totally different. So, please don't mix them up. Because it sounds similar, like ADHD and ASD, they all like stop A. Itu hal yang benar-benar berbeda. Jangan sampai tertukar, karena bunyinya hampir sama, ADHD dan ASD. So, ADHD, out of all the disorders here. ADHD, di antara semua gangguan di sini. adalah sesuatu yang bisa diobati secara medis. Jadi, ini adalah sesuatu yang Anda harus berhati-hati. Ini yang Anda harus hati-hati. Jadi, ketika sudah bisa diobati secara medis. It doesn't mean it will cure. There's no cure for these type of disorders. Itu tidak berarti bisa disembuhkan. Tidak ada penyembuh untuk masalah seperti ini yang diketahui secara pasti. So, whenever there's an ADHD student who comes my way. Jika ada seorang anak ADHD yang belajar bersama saya. I will ask if they've taken their medicine yet. So that they can calm down and focus a little better. So that it will run smoother in my session. Saya akan bertanya sebelum memulai terapi apakah dia sudah meminum obat-obatannya. Jadi, dia bisa lebih tenang, bisa lebih fokus. Jadi, pelajarannya bisa diterima dengan baik. Right. So, the typical traits of ADHD is that they cannot stay on task. Hal yang paling sering ditemui dari seorang ADHD adalah mereka tidak bisa fokus pada tugasnya. So, that is the one thing that ADHD people cannot actually do. Itulah satu-satunya hal yang seorang penyintas ADHD tidak bisa lakukan. Dan aspek medis atau obat-obatan tadi akan membantu mereka secara biologis. Dan melalui modifikasi perilaku, kita akan mengajarkan mereka bagaimana menghadapi gangguan tersebut. All right. Let's talk about articulation disorders or phonological disorders. Sekarang mari kita berbicara tentang gangguan artikulasi atau gangguan bunyi. So, these two, I don't think there's too many people who are diagnosing this, even in the whole world. Saya yakin tidak banyak yang didiagnosa dengan permasalahan ini atau gangguan ini di seluruh dunia. And usually it's just called speech disorders, this one. Biasanya disebut gangguan bicara untuk hal yang seperti ini. This is exactly what I was talking about when someone cannot say certain sounds. Inilah hal yang saya maksud ketika saya menyebutkan bahwa orang tidak bisa membunyikan atau melafalkan bunyi tertentu. So, for instance, if a child cannot say the S sound. Contohnya, jika seorang anak tidak bisa membunyikan, melafalkan bunyi S. Like, one of my childhood friends, she couldn't and her name was Stacy. Seperti salah satu teman masa kecil saya, tidak bisa membunyikan S, padahal namanya Stacy. And she used to say Tati. Biasanya dia menyebut namanya Tati. So, yeah, that's probably it. I don't want to talk any more about this speech disorder. You should leave this for speech therapist to help you. Ya, jadi yang seperti itu. Saya tidak mau berbicara terlalu banyak tentang yang ini. Biarkan saja terapis-terapis bicara Anda menyelesaikan masalah seperti ini. Right, and the last one is apraxia of speech. Dan yang terakhir adalah apraxia bicara. This is rather popular nowadays. Ini cukup populer terakhir-terakhir ini. The reason why is because whenever there's something that we cannot explain, we tend to go towards apraxia. Itu karena biasanya ketika kita mendiagnosa dan tidak menemukan masalahnya, kita biasanya meletakkannya sebagai apraxia bicara. So, before you are scared about apraxia of speech, you need to know that. Sebelum Anda merasa ketakutan tentang apa itu apraxia bicara? The percentage of people who get apraxia is a lot less than ASD. Persentase orang yang menyintas apraxia bicara jauh lebih sedikit dari persentase orang yang menyintas gangguan autisme. So, just the probability of your child having apraxia is very low. Jadi, kemungkinan bahwa anak Anda menyintas apraxia bicara sangat rendah. Jadi, kita tidak akan berbicara lebih lanjut tentang apraxia bicara. Jika Anda punya pertanyaan atau ingin mendiskusikan sesuatu tentang ini, kita akan diskusikan di waktu yang berbeda. Sekarang kita sudah berbicara mengenai mengapa sebenarnya mungkin anak Anda tidak memiliki gangguan bicara. Sekarang kita akan berbicara mengenai apa yang bisa Anda lakukan tentang hal itu. Because most probably your child actually has some sort of language delay or language disorder. Kemungkinan besar, anak Anda mengalami gangguan bicara atau gangguan bahasa. And as a parent, you aren't able to do these assessments or diagnose, right? Sebagai orang tua, Anda tidak bisa melakukan diagnosa atau assessment, Anda tidak melakukan sendiri diagnosanya atau assessmentnya. Itu kenapa sebenarnya diagnosa ini hanya berefek atau berdampak pada satu hal saja. Dan itu adalah komunikasi. Itu kenapa Anda begitu khawatir. Karena anak-anak lain bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. But language delayed or we just call it speech delay now, okay? The speech delayed children have a difficulty in communicating with you. Atau anak-anak dengan gangguan bicara, kita sebut saja keterlambatan bicara sekarang, sangat sulit untuk mengekspresikan dirinya. So, in communication, there are four things that you should try to look for. Di dalam komunikasi ada empat hal yang Anda perlu catat atau perlu ketahui dan perlu garis bawahi. Which is speech ability. Yang pertama adalah kemampuan bicara. Their language ability. Kemampuan bahasa. Their play skills. Keahlian bermain. And last social skills. Dan keahlian sosial. And all of these are all intertwined. Semua ini saling berhubungan satu dan lain-lainnya. By teaching a communication, you are actually dealing with all four. Dengan mengajarkan komunikasi, Anda sudah mengatasi masalah di dalam keempat hal tersebut. Saya ingin memberitahu Anda bahwa kemampuan bahasa adalah yang paling penting. This language ability will help play skills and social skills. And also help speech ability. Kemampuan berbahasa akan, peningkatan kemampuan bahasa akan memakan efek dalam peningkatan kemampuan bermain, peningkatan keahlian sosial, peningkatan kemampuan bicara. Cool. So, what can you do about it? Apa yang dapat Anda lakukan tentang hal itu? Actually, I've already said this. So, I'm going to skip this slide. Sepertinya saya sudah bahas ini. Ya, kita harus mengajarkan komunikasi. Saya skip saja slide ini. Okay. So, communication is like a domino effect. Komunikasi seperti efek domino. So, once you get it, your child knows how to communicate with you without, you know, crying, screaming, whatever. Begitu anak-anak mampu berkomunikasi walaupun dalam bentuk tangisan, atau menarik tangan, atau yang lainnya. Everything else would become easier. Yang lainnya akan menjadi lebih mudah. Right. Okay. So, if you can't, like, you cannot teach your child anything at all. Not academics, not social, not playing. Anda tidak dapat mengajari anak Anda hal apapun, misalnya mengajarkan sesuatu yang akademis, olahraga, matika, atau sejenisnya. Unless he or she, like, has a very effective way of talking. Kecuali anak Anda punya mampuan untuk berbara dengan Anda. Itu salah satu alasan kenapa anak Anda pergi menjauh dari Anda ketika Anda berusaha mengajarkan sesuatu kepadanya. So, your child is probably already communicating. Anak Anda mungkin saja sudah melakukan proses komunikasi. So, but they're using the wrong way. Tapi caranya salah. And this is where parents get really scared. Di sinilah tahap di mana orang tua menjadi sangat-sangat takut atau khawatir. Because these are the red flags for either language disorder or SD. So, if your child is screaming or crying. Jika anak Anda beriak atau menangis. Looking at you. Melihat ke arah Anda atau menatap Anda. Like pulling your hand or guiding you to somewhere else. Or even something more violent like biting, spitting, you know, hitting. Atau sesuatu yang bersifat kekerasan seperti memukul, menggigit, bahkan meludah. Ya, these are already signs that your child is communicating. Ini adalah tanda-tanda di mana anak Anda sudah melakukan proses komunikasi. Because all behaviors, every, all behaviors. No matter how violent or how, I don't know, annoying the behavior is. Karena seperilaku tidak peduli seberapa, seberapa kastrat atau seberapa menyebalkan perilaku itu. Ada alasan kenapa perilaku itu dilakukan. Anak-anak tidak melakukan sesuatu tanpa ada alasan. Bahkan hewan peliharaan Anda seperti anjing atau kucing. Apapun yang mereka lakukan, ada alasan kenapa mereka melakukan hal ini. So, your work from tonight. Jadi, gas atau PR Anda mulai ini adalah. Is whenever your child does something. Kapanpun anak Anda melakukan sesuatu. No matter if it's pulling your hand. Hitting you. Or spitting you or biting you. Bisa seperti menarik tangan Anda atau menggigit Anda. Think about why. Coba pikirkan kenapa dia melakukan itu. Right. So, usually there are only a few reasons why a child does these things. Biasanya hanya ada beberapa alasan kenapa anak-anak melakukan hal tersebut. Bisa jadi dia menginginkan sesuatu dari Anda. Atau dia berusaha untuk melarikan diri atau menghindari sesuatu. So, what are you getting away from, right? First of all, the thing you told them to do might be too difficult. So, they're like, I don't do it anymore. Anda sampaikan atau Anda perintahkan atau Anda suruh itu terlalu sulit bagi mereka. Jadi, mereka tidak mau melakukannya. Dan alasan lain bagi mereka untuk melakukan hal-hal itu. It might be a sensory problem. Bisa saja terdapat masalah sensory. Just like my cat, she just came up here, right? Seperti kucing saya yang barusan lewat di layar. Itu karena dia suka sekali menggelitik dagunya dengan microphone saya ini. Itu salah satu hal tentang sensory. Itu bisa jadi hal sebaliknya. Misalnya, sensory-nya terlalu berlebihan. Itulah kenapa ketika Anda menemukan anak-anak dengan gangguan autism. Ketika terlalu terlalu terang, suaranya terlalu bising, atau ada hal yang dia tidak suka, dia jadi breakdown atau tidak bisa mengatasi situasinya. Itu juga kenapa ketika Anda bertemu dengan anak-anak yang tertinggal. Apa yang biasanya mereka lakukan adalah menutup telinganya dengan tangan. Ya, mereka menutup telinganya dan cuba tidak mendengarkan Anda dan berusaha pergi dari Anda. Itu tiga alasan kenapa mereka melakukan hal-hal itu. Dan ada satu alasan lagi yang terakhir, yang sedikit lebih positif. Itu karena mereka menginginkan perhatian dari Anda. Dan itu kenapa mereka terus-menerus melakukan hal-hal yang nakal dan berusaha melihat Anda. Baik, mari kita kembali ke bagian sebelumnya. Oke, jadi kenapa anak-anak tidak mau berbicara kepada Anda? Hanya ada dua alasan. Hanya ada dua alasan. Number one, they don't know how to. Pertama, mereka tidak tahu bagaimana cara. So, most of the time when you tell a child to say like apple, say mama, say whatever. Pada banyak kesempatan ketika Anda berusaha mengajarkan mereka untuk berbicara kata-kata seperti apple atau mama. If you've heard them say it once or twice, you cannot expect them to be able to say it every time. Sorry, Ming, can you repeat? Sure. So, if you've heard your child say words before, it doesn't mean that they can use it every time. Jika Anda pernah mendengar anak Anda mengatakan atau melafalkan suatu kata, Anda tidak bisa berharap mereka bisa melafalkannya kapanpun Anda mau. Pasti ada beberapa keahlian yang Anda berusaha mempelajarinya, Anda bisa melakukannya, tapi Anda tidak terlalu percaya diri untuk melakukannya lagi. Seperti saya, ketika saya berbicara bahasa Indonesia. Ketika saya pertama kali datang ke Indonesia, saya pertama kali berbicara bahasa Indonesia berusaha mengucapkan good night atau selamat malam. Pada beberapa kesempatan pertama, saya mencaukannya, saya mengatakan hal-hal yang lain yang bukan itu maksudnya. Dan akurasi saya dalam berbicara bahasa Indonesia adalah sekitar 30%. Ya, dan itu juga terjadi untuk banyak kata-kata di dalam bahasa Indonesia. Dan itu juga terjadi untuk banyak kata-kata di dalam bahasa Indonesia. Contohnya, cerita lain adalah, saya mengatakan wanita yang dipanggil Dewi, saya mengatakan Dewa. Contohnya, saya memanggil seorang perempuan yang namanya Dewi, tapi saya memanggilnya Dewa. Dan itu mungkin, Dewa bermakna Tuhan atau sesuatu, kan? Dewa dalam bahasa Indonesia kan artinya Dewa, God, atau Tuhan, ya? Jadi, itu sangat memalukan bagi saya. Jadi, anak-anak juga seperti itu. Nah, anak-anak juga mengalami hal-hal seperti itu. Dan setiap kali mereka tidak tahu bagaimana cara mengucapkannya, dan Anda berusaha menekan mereka atau berusaha membuat mereka membicarakannya, dan itu menjadi sesuatu yang sangat stres bagi mereka. Jadi, coba ajarkan sesuatu yang lebih mudah daripada berbicara. Bisa jadi isyarat atau bunyi suara yang sederhana. Ini akan membantu mereka mengurangi tingkat stresnya. Baiklah, kita akan berbicara tentang hal itu nanti. Baiklah, alasan yang kedua, itu karena mereka tidak mau berbicara dengan Anda. Jika anak Anda tidak tahu bagaimana cara berbicara, dan tidak tahu bagaimana perasaan mereka ketika mereka mau membicarakannya. Dan sebenarnya itu sangat, mereka sedang sangat kesulitan. Mereka tidak tahu, mereka tidak mau berbicara pada akhirnya. Anda perlu memberikan mereka hadiah. Anda perlu memberikan segokan kepada mereka supaya mereka mau berbicara. Jadi, biarkan saya memberikan contoh. Saya melihat banyak orang di sini adalah wanita, saya pikir. Saya melihat banyak dari partisipan adalah wanita. Saya yakin para perempuan ini tidak peduli tentang sepak bola. Bola basket, atau besebol, atau olahraga apapun. Terutama jika teman-teman dia ada di sini, maka Anda akan mulai menggunakan telefon Anda, dan melihatnya, dan tidak berhati-hati. Bagi mereka, itu membosankan. Mereka tidak mau mendengar Anda. Bagi mereka, itu membosankan. Mereka tidak mau mengatakannya. Mereka tidak mau mengatakannya. Mereka tidak mau bicara. Seperti ketika suami Anda bertanya kepada Anda, bagaimana tadi pertandingannya. Anda tidak mau mengatakan apa-apa. Karena Anda tidak mau. Itulah kenapa Anda membutuhkan hadiah untuk membuat mereka berbicara. Supaya mereka mau berbicara. Contohnya, saya menawarkan Anda 1 juta rupiah. Setiap kali saya bertanya tentang sepak bola, Anda bisa menjawabnya. Saya tidak yakin jawabannya benar. Tapi saya yakin Anda akan mencoba. karena sekarang Anda bisa Anda mendapatkan insentif atau hadiah. Itulah alasan kenapa kita bekerja. Karena ada gaji. Dan ketika kita bekerja lebih banyak lagi, itu jadi bagian dari kita. dan itu bukan tentang penerbangan lagi. Dan penerbangan menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak penting mungkin bagi Anda. Bisa jadi uang, bisa jadi makanan, bisa jadi mainan. Itu menjadi sesuatu yang lebih pribadi. Itulah sebabnya saya mau melakukan sesi ini dengan Anda. So that's what you need to do. These two things, okay? Number one, make it easier. And number two, give some insentive. Itulah kenapa Anda butuh untuk melakukan dua hal ini. Pertama, itulah lebih mudah. Kedua, berikanlah hadiah. Baiklah. Jadi, kenapa anak-anak berkomunikasi dengan cara yang salah? Anda harus mengerti bahwa kadang-kadang, jika komunikasinya dengan cara yang salah, berarti hanya itu yang mampu mereka lakukan. Tidak ada hal lain yang bisa mereka lakukan yang mereka pahami bagaimana caranya. So, if someone knew how to use... So, scratch that, sorry. Let's start again. So, if just stealing stuff, stealing things from people is the only way that people know. Jika mencuri sesuatu dari orang lain adalah satu-satunya hal yang kita tahu, then no one will work for a living. Maka, tidak ada orang yang bekerja untuk mendapatkan penghidupan. And that's the reason why children are doing that. Itulah alasan kenapa anak-anak melakukan komunikasi yang salah. Second of all, they don't understand the situation well enough. Yang kedua, bisa jadi dia... They don't understand that just by saying something, they will get it. Mereka tidak paham mungkin jika dengan cara mengucapkan sesuatu, mereka bisa mendapatkan apa yang mereka mau. That's why you should teach them something easier. Itulah kenapa anda perlu mengajari mereka sesuatu yang lebih mudah. Maybe just to sit down or... Mungkin cukup bunyi tertentu atau isyarat atau gestur. And then suddenly... Well no, actually all I need to do is just wave my hand and I'll get whatever I want. Dan kemudian mereka jadi tahu bahwa hanya dengan melambaikan tangan misalnya, mereka bisa mendapatkan sesuatu yang mereka mau. But sometimes it's the easiest and the most straightforward way. Dan kadang-kadang itu adalah hal paling... Kadang-kadang hal yang paling mudah adalah hal yang paling gampang. Hal yang paling mudah adalah hal yang paling... Yeah, because all they need to do is to pull your hand towards the thing and then they will get it. Sorry, can you repeat? So all the child needs to do is to pull the parent's hand to the object and they'll get it, right? Oh, yang butuh dilakukan oleh seorang anak adalah menarik tangan orang tuanya ke benda tertentu. Hanya itu yang perlu mereka lakukan sebenarnya. And that's because speaking is actually difficult. Itu karena sebenarnya berbicara itu sulit. If it was easy for them, they would have done it already. It's like teaching an elderly how to use a hand phone. Itu seperti, pardon, what was the last word? To use a hape, you don't use an iPhone. Oh, ya. Itu seperti halnya bagaimana kita mengajarkan orang tua kita cara menggunakan hand phone. If it was easy for them, they would have done it. Kalau memang menggunakan hand phone itu mudah, mereka sudah menggunakan hand phone seperti yang kita gunakan. And we don't have asked you already, right? Mereka tidak akan meminta bantuan Anda untuk mengoperasikannya. Alright. And also, it's also the escape from you trying to teach. Mereka juga akan sering berusaha melarikan diri dari Anda ketika Anda mau mengajari mereka. Alasannya kenapa mereka melarikan diri adalah karena biasanya tidak ada alternatif atau pilihan yang diberikan. What I mean is, when you ask a child to say this, bilang, whatever, bilang, whatever, it's always repeated. What I mean is, when you ask a child to say this, or that, or that, it's always repeated. So, that's why children become parrots. Became what, pardon me? Like parrots, you know, the talking bird that just falls. So, kenapa banyak anak-anak yang akhirnya jadi seperti buruk kata, hanya mengkopi, hanya meniru. Without knowing the true meaning of word. Tanpa benar paham apa arti sebenarnya dari kata tersebut. And most of all, the last reason here is the most important one. Dan yang paling penting adalah alasan yang terakhir ini. And it is that can't wait. Itulah kenapa mereka sabar, mereka tidak mau menunggu. Because you're taking too long. Karena Anda terlalu lama, berbicara terlalu lama. Yeah, it's taking too long. You're always trying to teach them to do something first. Anda selalu berusaha untuk mengajarkan mereka sesuatu saat mereka bisa melakukannya dan prasih terlalu lama. Hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, Anak-anak tidak pernah malas. Right? So, you think about ourselves. Coba bandingkan dengan diri Anda sendiri. We're only lazy when something is troublesome, right? Kita hanya malas ketika menghadapi sesuatu yang sulit. So, all we need to do Yang perlu kita lakukan adalah Is to make it easy. Adalah melakukan sesuatu yang mudah atau membuat yang kita lakukan menjadi mudah. So that they have a easy way to communicate. Jadi mereka juga bisa mendapatkan cara yang lebih mudah untuk berkomunikasi. Right? So that they won't have a reason to be lazy anymore. Jadi mereka tidak punya alasan lagi malas-malasan. Cool. So, teaching communication. Mengajarkan komunikasi. Speaking is one way of communicating. Berbicara hanya salah satu cara untuk berkomunikasi. There are many, many other ways that you can actually communicate. Ada banyak cara bagaimana caranya untuk berkomunikasi. Your child is already communicating with you. Anak Anda sudah berkomunikasi dengan Anda. All you have to do is to teach a better way. Yang perlu Anda lakukan adalah mengajarinya cara yang lebih baik dalam berkomunikasi. All right. So, before this, I want to say that do not expect your child to start communicating differently after you teach right away. Sebelum kita memulai ke bagian selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahwa jangan berharap bahwa anak Anda akan langsung mau berbicara setelah Anda mencoba mengajarinya. Karena kita semua punya kebiasaan. Perubahan kebiasaan butuh waktu yang sangat lama. Apakah Anda punya kebiasaan menyebalkan yang Anda mau hilangkan? Untuk saya, itu adalah menggoyang-goyangkan kaki. Saya masih berusaha untuk menghilangkan kebiasaan itu. And thank God for this pandemic. You know, I can shake my leg all I want underneath during Zoom. Terima kasih dalam situasi pandemi ini saya bisa menggoyang-goyangkan kaki saya kapanpun saya mau bawa meja Zoom. Yeah, seriously, I caught myself on camera. I'm in the clinic, I was shaking my leg. And I'm telling you, you have also a lot of communication habits that are annoying. And you will only know if you start to pay attention or record yourself, which is painful. Dan Anda baru bisa mengetahuinya ketika Anda merekam dan memperhatikan rekaman tersebut yang sangat menyebalkan. Salah satunya dalam hal mengajari anak adalah dengan memalingkan wajah anak Anda supaya mereka mau melihat Anda. So, do you have any of these? Apakah Anda pernah melakukan hal itu? You better ask your spouse, they would know. Lebih baik tanya suami atau istri Anda, mereka pasti tahu. Alright, so let's talk about teaching gestures. Mari berbicara tentang mengajarkan isyarat. So, the best and easiest way to communicate is to actually use gestures. Cara terbaik untuk mengajarkan komunikasi adalah dengan mengajarkan isyarat. If you've been following me for some time, you probably already heard it thousands of times. Jika Anda pernah mengikuti sesi-sesi saya, mungkin Anda sudah mendengarnya sering kali saya ucapkan tentang ini. And it's because gestures have loads of meaning. Karena gesture bisa berarti, karena gesture mempunyai banyak makna. When we are at loss of words, we use our hands to help us. Ketika kita ingin menyampaikan banyak hal dengan kata-kata, kita sering sekali membuka tangan kita. Seperti ketika saya ingin mencontohkan bunyi mendekit dari pisau, saya menggunakan tangan saya untuk mendekitkannya. And this is the most important point about gestures. Dan ini adalah hal yang paling penting dari... It's that you can help a child to actually do the gestures physically. It's not like speech where you cannot make them talk at all. Yeah, so it's not like we can put our hands into their mouth and make them talk like a puppet. That's why gestures is the lowest thing you can do for your child and making it simple for them. Itulah kenapa gesture atau isyarat adalah hal yang paling rendah dan paling mudah dapat Anda ajarkan kepada anak-anak. So, let's talk about some gestures... Some examples... Oopsies, what happened? My sorry, sorry guys. So, let's talk about some examples of gestures. Mari kita berbicara beberapa contoh isyarat. So, you use gestures when you talk, once you're talking. Anda menggunakan isyarat ketika Anda bicara. So, for instance, you're teaching like gesture, you're talking about it, describing to a child. You can... For instance, if you do drink, right? You can say, oh, drink! Yeah, so whatever you talk, add gestures to it so that the child has one more modality, what we call, to understand. So, let's say that you're in a foreign country. Katakanlah, Anda sedang berada di luar negeri. This is when you try everything, right? You try to speak in English and then you use your hands and then hopefully the person understands. Inilah saat di mana Anda berusaha menggunakan berbagai isyarat. Anda berusaha berbicara dalam bahasa Inggris dan menggunakan banyak isyarat untuk membuat orang yang Anda ajak bicara mengerti. So, it boggles my mind why you would do that for a foreigner and not for a kid. Sorry, Ming, can you repeat? It makes me confused why we would do that for foreigners who don't understand us but for children. Itu membuat saya bingung kenapa kita melakukan itu kepada orang asing yang tidak mengerti kita tapi kita tidak mau melakukannya kepada anak kita. So, let's talk about some examples. Mari kita berbicara tentang beberapa contoh. So, I have some examples here. I just want to talk about use the gestures when you talk like just now I said. Gunakan gesture ketika Anda bicara seperti yang baru saja saya katakan. And also, use it when your child wants something from you. Then gunakan ketika anak Anda meminta sesuatu dari Anda. So, instead of them pulling your hand. Daripada mereka menarik-menarik tangan Anda. Teach them a gesture and make them do it and give them the thing they want. And also to correct the child's communication. And also to correct the child's communication. Yeah, before they start screaming or shouting. Sebelum mereka mulai menangis atau teriak. Ajarkan mereka isyarat dan berikan apa yang mereka mahu. Jangan biarkan mereka mendapatkan pengalaman bahwa menangis bisa membantu mereka. Lastly, for gestures, use it more for verbs. And if it's a noun, then just point to it. Dan yang terakhir tentang isyarat adalah ajarkan isyarat untuk kata kerja. Dan cukup menunjuk barang tertentu untuk kata benda. So, all of these things here are just searched on Google. You just need to go to Google and search the sentence language for the instructions of how to do it. Contoh-contoh isyarat ini dapat kamu temui di Google. Cukup masuk ke Google. Dan gunakan keyword Sign Language. Yup. So, you'll get it. It depends on where you live in the world. If you're in America, there's American Sign Language. And if you're in Britain, then there's British Sign Language. It depends on where you are. Yeah, I don't know whether Indonesia has its own hand-signed language yet. If anyone knows, just tell me in the chat. Jika ada yang tahu tentang informasi itu, Anda di chat saya. Right. So, all these don't need to be accurate at all. Semua isyarat-isyarat ini tidak perlu terlalu akurat. Sorry, Ming. The participant says that Indonesia have their own sign language. Oh, very nice. Okay, cool. Then we need to update. We need to teach ourselves that, right? Mungkin kita membutuhkan pengajar untuk sign language yang seperti itu. Mm-hmm. But then, it's not about just the... It's about the general gestures. Tapi sebenarnya ini hanya tentang isyarat-isyarat umum. And about how your child can actually do it. Dan tentang bagaimana anak Anda bisa melakukan isyarat tersebut ketika dibutuhkan. Some of the sign language are so difficult to sign. Beberapa isyarat begitu sulit untuk dilakukan. It's practically impossible for a child to do. Bahkan sepertinya mustahil bagi anak untuk melakukan isyarat itu. So, just stick with that. You can simplify it. You can make it easier. As long as your child can do it, then it's fine. Yang penting anak Anda bisa menggunakannya untuk berkomunikasi. And they understand the meaning and the concept of it. Dan mereka mengerti makna dan konsep dari penggunaan isyarat tersebut. So, I gave you guys like four examples here. And you can use anything. It depends on what you have at home and what your child likes to do. Anda bisa menggunakan isyarat jenis apapun atau dengan bentuk apapun untuk keempat ini selama anak Anda bisa melakukannya dan mengerti apa maksudnya. So, for instance, one of my kids, not my kid, my students, he likes to turn on and off the light just for fun. So, that's why we taught him how to do a light on and off like this. But his hands were not coordinated. So, we made it easier. We just told him to put it on his head like that. So, we made it easier. We just told him to put it on his head like that. So, make it easier. So, make it easier. So, make it easier. Okay. And I know that a lot of therapist like to teach the sign language for more. Saya tahu banyak terapis yang mencoba mengajarkan isyarat untuk mendapatkan lebih banyak hal lagi dari anak-anak. Seperti ini, kan? Ya. Oh, maaf. Saya harus mengulangi. Banyak terapis yang mengajarkan isyarat untuk dipakai dengan cara memperlukan kedua ujung jadu tangan. Ya. Jadi, Anda bisa menggunakan ini juga. Jika Anda mencoba untuk lebih banyak, itu lagi, kan? Di Indonesia. Jadi, Anda bisa menggunakan itu ketika ingin menyampaikan kata-kata lagi atau lebih dari Anda. Cool. Dan yang lain yang saya suka, Anda harus melihat ini jika Anda melihat apa-apa hal yang saya lakukan yang terbuka seperti ini. Saya tahu tentang isyarat ini jika Anda pernah melihat video-video saya adalah tentang isyarat tangan terbuka. Atau buka. Ya, buka. And also, you can do drink or eat, like that. Dan makan atau minum dengan menggerakkan tangan ke dekat mulut. And this isn't just for children who haven't spoken yet. Dan ini bukan hanya untuk anak-anak yang belum bisa bicara. So, let me give you an example. Contohnya... If I tell you, if people here, they don't understand a certain language, right? So, maybe I can use a different language to do it. Maybe in Cantonese because no one here speaks it. I believe, only me. Orang-orang mungkin tidak mengerti bahasa tertentu. Contohnya, jika saya berbicara bahasa Kanton, tidak ada mungkin yang bisa mengerti apa yang saya bicarakan. So, I'm telling you that the word for eating rice in Cantonese, Chinese is sikfan, right? But if I use a gesture with it, like this, sikfan, then which one is the word for eat? Jika saya memberitahu Anda bahwa bahasa Kanton dari Makan Nasi adalah sikfan, tapi saya juga melakukan isyarat untuk makan secara bersamaan, menurut Anda mana yang lebih mudah dimengerti? Dengan isyarat, itu memberi sinyal kepada yang melihat bahwa isyarat yang saya lakukan itu memiliki arti yang sama dengan kata yang ingin saya ucapkan. Itulah kenapa isyarat lebih mudah dimengerti. Dan itu juga dapat membantu anak untuk merangkaikan kata-kata. Itulah kenapa ketika kita mengajarkan anak-anak, kita juga menggunakan isyarat. Contohnya, ketika saya ingin mengajarkan bahwa saya meminum air, saya menunjuk diri saya membuat isyarat meminum dan menunjuk ke dalam gelas. That's right. Okay, cool. So, let's go back to the PowerPoint. Mari kita kembali ke slide. Mari kita sekarang bahas apa yang seharusnya tidak kita lakukan. So, remember the two reasons why children don't talk? Anda ingatkan tadi dua alasan kenapa anak-anak tidak mau berbicara? Number one, they don't know how to. Pertama, mereka tidak tahu bagaimana caranya. Number two, they don't want to. Kedua, mereka tidak mau berbicara. So, your job is to do things that will help solve these two problems. Tugas Anda adalah melakukan hal-hal yang bisa mengatasi dua masalah tersebut. So, stop doing the things that make your child feel this way. Jadi, berhenti melakukan hal-hal yang membuat Anda memiliki dua alasan tadi. Don't make them feel like they don't know. Jangan berbuat sesuatu yang membuat mereka merasa tidak tahu. Just tell them the answer. Langsung berikan jawabannya. And don't annoy your child for what you want. Dan jangan membuat anak-anak berkesal dengan hal-hal yang Anda inginkan. I see this a lot, especially for eye contact. Dan saya melihat banyak hal seperti ini, khususnya ketika kita menginginkan kontak dari anak kita. Saya ingin memberitahu Anda, banyak sekali orang tua yang menanyakan tentang kontak mata. Why is that? It's because there's eye contact as a red flag for autism, right? And the children don't want to look at you. It's only your want that you want them to look. Dan ketika anak tidak mau melihat Anda, disitulah waktu dimana Anda yang inginkan anak-anak untuk melihat Anda, bukan keinginan mereka untuk melihat Anda. Yeah, so it's actually what we want, right? Itu sebenarnya apa yang kita inginkan, bukan yang Anda inginkan. So this is what you should not do, okay? Repeating questions, commands, and instructions. Ini yang seharusnya tidak Anda lakukan, mengulang pertanyaan, perintah, dan instruksi. Why not to do it? Kenapa tidak boleh dilakukan? Because there isn't a reason for a child to respond, actually. Karena anak Anda tidak memiliki kealasan untuk merespon Anda. That's why they don't want to. Itulah kenapa mereka tidak mau berbicara. And if you ask a question that a child doesn't understand, Dan ketika Anda menanyakan pertanyaan yang mereka tidak mengerti, And if you think about it, repeating it doesn't help at all. Dan jika Anda ulang-ulang, menurut Anda, apakah hal yang jadi bisa dimengerti? Actually, when I came to Indonesia, this is what happened to me. Itulah yang terjadi kepada saya, Waktu saya pertama kali datang ke Indonesia. Is that when the policeman pulled me over? Itulah ketika seorang polisi memberhentikan saya. He asked me a bunch of questions. Dia menanyakan banyak hal kepada saya. I don't know what he was talking about. Saya tidak mengerti apa yang dia bicarakan. And you know what he did? Dan Anda tahu apa yang dia lakukan? He repeated it at times. Dia mengulanginya sebanyak empat kali. I didn't understand it either. Dan saya tetap tidak mengerti. And at the end of the day, I had to use Google Translate. Dan akhirnya saya harus menggunakan Google Translate. And it still couldn't solve the issue. Dan masih tetap tidak menyelesaikan masalah yang terjadi. Yeah, so that's how your child feels. Dan seperti itulah yang di alami anak Anda. Itulah yang dirasakan anak Anda. It's frustrating when you ask something that someone doesn't know. Itu membuat mereka frustasi ketika seseorang menanyakan sesuatu yang dia tidak paham. Instead of decreasing the difficulty. What we tend to do is to repeat it until we get some sort of response. Yang biasanya kita lakukan adalah kita terus mengulang-ulang pertanyaannya sampai kita mendapatkan respon. All right, so that's what you not need to do. Let's talk about what you should do. Itu yang tidak boleh Anda lakukan. Sekarang mari kita bicarakan apa yang seharusnya Anda lakukan. Okay, so stop getting your child to speak. Berhenti berusaha untuk membuat anak Anda berbicara. So you tried it many times, right? Kan sudah Anda coba berkali-kali. What makes you think trying more times will make your child talk? Apa yang menurut... Apa... Kenapa menurut Anda dengan mencobanya berkali-kali bisa membuat anak Anda berbicara? So, you know, the definition of insanity is doing something over and over again, and hoping for a different result. Dan Anda tahu, definisi dari kegilaan adalah melakukan hal yang berulang-ulang, tapi mengahapkan hal yang berbeda. That's why when children are not flexible, Itulah kenapa ketika anak-anak tidak fleksibel, It's because they're not wise enough. Itulah kenapa ketika anak-anak tidak cukup bijaksana. That's why we need to be flexible. Itulah kenapa kita yang harus jadi fleksibel. To show their way. Untuk menunjukkan mereka cara yang lebih baik. Alright, so first of all, you have to lower the difficulty. Pertama-tama, Anda perlu mengurangi kesulitannya. Jika Anda bertanya, And your child doesn't understand that, And your child doesn't understand that, Just tell them the answer. Kasih saja langsung jubannya. Or don't ask it. Atau tidak usah bertanya. Right? And then you should, If you are asking for a response verbally, Jika Anda mengharapkan respon verbal atau kata-kata, And your child doesn't know how to talk, Dan anak Anda tidak tahu bagaimana caranya berbicara, Make it into a gesture or just a simple sound. Gunakan isyarat atau bunyi yang sederhana. That is if your child understands how to imitate. Itu jika anak Anda mengerti caranya meniru. If not, you should take their hands and do the gesture for them. Jika tidak, Ambil tangan mereka, Bantu mereka melakukan isyatnya secara fisik. Okay. Secondly, you should give the activity or the thing she wants Before the tantrum happens. Yang kedua, Anda perlu memberikan hal yang dia mau Atau aktivitas yang dia suka Sebelum tantrum terjadi. Even if he or she doesn't talk. Walaupun anak itu tidak mau berbicara. Anda harus memberikan bantuan sebanyak mungkin. Terutama membantu mereka secara fisik untuk melakukan isyarat tadi. Saya pikir akan ada banyak orang yang bertanya sekarang. Oh, should I? Oh, but what if I give them the whole thing and then they, And that's it, they don't talk at all. Bagaimana jika saya sudah melakukan hal-hal itu, Tapi mereka tetap tidak mau bicara? The thing is, you're supposed to give a little bit to them. Terusnya, Anda memberikan hanya sedikit kepada mereka. So, if you think about why we communicate. Jika Anda pikirkan kenapa kita berkomunikasi, Itu karena ada sesuatu yang kita inginkan dari Anda. Jika kita berbicara kepada seorang teman tentang bagaimana hari kita berlalu, Itu karena kita ingin membuat diri kita sedikit lebih rileks, lebih tenang. So, that's why when we talk, it's always about what that person can do for us. Itulah waktu di mana kita berbicara tentang apa yang bisa melakukan kita. Itu kenapa Anda sedang mendengarkan saya sekarang. So, if you give the whole thing, Or if they want your phone and you give it to them, And you're not taking it back. Jika Anda handphone dan Anda memberikannya kepada anak Anda, Dan Anda tidak mengambilnya kembali, Itu artinya, Anda tidak punya kemampuan untuk bernegosiasi lagi dengan anak. Itulah kenapa Anda harus memberikan yang mereka mau secara sedikit demi sedikit. Ya, so, you need to level up slowly. Let me give you an example. So, if a child wants milk from you, Anda perlu meningkatkan levelnya. Mari saya berikan contoh. Jika anak menginginkan susu dari Anda, Then give them a little bit each time. Give them a cup and pour a little bit. Berikan dia sedikit demi sedikit. Berikan dia di dalam cangkirnya sedikit. Mungkin untuk pertama-tama, Susu itu bisa untuk mendatangkan sebuah isyarat. Dan Anda juga masih harus membantu mereka menggerakkan tangannya untuk membuat isyarat. Dan di saat yang kedua dan ketiga, ketika dia menghabiskan susunya dan meminta lagi, Dan disitulah waktu di mana Anda bisa mengajarkan mereka secara progresif bagaimana caranya untuk memelakukan isyarat tersebut secara independen atau secara manis. Dan ketika mereka sudah bisa melakukan isyaratnya dengan sendiri, adalah tahap selanjutnya untuk mengajarkan mereka bagaimana berbicara. Baiklah, kita akan mendekati akhir dari pembicaraan ini. Dan saya melihat banyak pertanyaan yang Anda kirimkan ke saya. Mari kita lanjutkan ke bagian pertanyaan secepatnya. Jadi, solusi dari semua hal ini Adalah untuk berhenti melakukan hal-hal yang tadi sudah kita bahas. Dan ada dua hal yang saya ingin Anda lakukan. Pertama-tama, jelaskan dan berikan contoh atau model. Ya, tunjukkan kepada mereka apa yang Anda ingin mereka katakan. Karena kebanyakan, kita sering menunjukkan kepada anak dan menginginkan mereka untuk menjawab beberapa pertanyaan. Yang seharusnya Anda lakukan adalah dengan menunjukkan benda atau hal yang seharusnya mereka ucapkan. Berbicara dengan tidak egois. Jadi, ketika kita berbicara kepada anak, seringkali kita sangat egois. Karena kita ingin mereka berbicara. Jangan berharap anak Anda akan membalas atau menjawab. Berbicara untuk mengajarkan sesuatu kepada mereka. Bukan untuk menguji. Yang kedua, menggunakan hadiah. Dua hal ini sangat universal untuk anak-anak, untuk anak-anak, ataupun untuk orang usia apapun. Jadi, Anda harus selalu memiliki hadiah. Anda harus selalu punya hadiah. Walaupun hanya sekedar pujian, atau usia apapun, atau tepukan di bahu. Poinnya adalah anak-anak harus memastikan bahwa itu adalah sebuah hadiah. Jadi, buat mereka berbicara kepada Anda dengan hadiah, bukan dengan meminta. Mari kita berbicara tentang pertanyaan. Kebanyakan dari pertanyaan Anda sudah dijawab ribuan kali. Dan Anda bisa menemukan jawabannya dengan tiga cara. Anda bisa pergi ke agentsofspeech.com Masuklah ke laman www.agentsofspeech.com Kita juga punya channel YouTube. Kita juga punya channel YouTube. Dan juga grup Facebook. Juga grup Facebook. Ada sekitar 5.000 orang di grup Facebook sekarang. Jadi, itu adalah sebuah hadiah yang sangat berguna jika Anda melakukan search atau bertanyaan tersebut, akan ada banyak orang tua yang mau membantu Anda. Dan link-link di atas bisa Anda akses di www.agentsofspeech.com Garis miring resources Ketika kami membaca Google Form Anda, kami mendapatkan beberapa pertanyaan ini. Saya ingin menjawab 5 pertanyaan ini terlebih dahulu, baru kita masuk ke sesi tanya jawab live. Pertama-tama, apakah multibahasa atau banyak bahasa dan penggunaan gawai dapat menyebabkan keterlambatan bicara? Seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, ketika kita menggunakan istilah keterlambatan bicara, itu bisa berarti juga gangguan bahasa atau gangguan bicara? Jawabannya adalah ya atau tidak? Multibahasa atau banyak bahasa tidak menyebabkan gangguan atau keterlambatan bicara. Ketika seorang anak mengalami gangguan bahasa, kemampuannya untuk berbahasa atau memahami bahasa yang mengalami gangguan? Ketika Anda menggunakan banyak bahasa, itu tidak membuat anak Anda bingung. Karena belajar bahasa, kita bisa menemukan pola dan menemukan ca untuk bunyikan lafal tertentu. Dan kita bisa melakukan itu untuk bahasa apapun. Selama kita punya waktu yang cukup untuk mempelajarinya. Dan tentang penggunaan gadget atau gawai, Saya yakin itu tidak menyebabkan gangguan atau keterlambatan bicara. Tapi, itu bisa menyebabkan anak-anak menjadi lebih sulit dalam belajar bahasa. Karena penggunaan gadget itu adalah komunikasi satu arah. Itu tidak mengajarkan anak bagaimana caranya untuk berkomunikasi dengan makhluk hidup atau manusia lain. Jadi, kurangi penggunaan gawai sebanyak mungkin yang Anda bisa. Anda bisa menggunakan penggunaan gawai sebagai hadiah. Dan pastikan Anda menonton bersama anak Anda. So that you can give the correct language when you see something happen on the screen. Anda bisa mencontohkan atau memberikan bahasa yang benar ketika Anda menontonnya bersama Anda. Anda bisa saja berkata, Ming, saya tidak bisa mendampingi anak saya menonton gawai atau gadget. Karena saya perlu melakukan hal lain. Tentunya Anda harus berusaha dengan keras bagaimana cara menghasilkan. Anda bisa menguranginya. But sometimes it's just unavoidable, I understand. So the best thing is actually to teach them to play with toys instead of watching. Tapi kadang, penggunaan gawai atau yang semacamnya itu sangat sulit untuk mengadari. Jadi, yang terbaik adalah dengan mengajari anak-anak untuk bermain dengan mainannya daripada menggunakan gawai. I know what to do. Kedengarannya memang mudah sih, tapi sebenarnya sangat sulit. Alright, let's move on to question two. Mari lanjut ke pertanyaan kedua. Will speech delay affect my child's cognitive function if it's treated late? Apakah gangguan, apakah keterlambatan bicara dapat mempengaruhi kemampuan kognitif anak saya jika ditangani dengan terlambat? Jawabannya adalah kemampuan kognitif dasar sebenarnya tidak terpengaruh. Tapi ketika anak anda mengalami gangguan dengan bahasa, maka kemampuan berpikir abstraknya akan terganggu juga. Karena kita berpikir menggunakan bahasa dan gambar. Ketika anda berpikir, biasanya ada suara di dalam kepala anda. So, if a child has problems with that, they don't have that ability. Dan ketika anak anda mengalami, ketika anak-anak mengalami gangguan bahasa, maka dia tidak memiliki kemampuan itu dan suara di dalam kepalanya. Also, if you have, um... Sorry, I kind of forgot what I was trying to say. Maaf, saya lupa saya mau bicara apa. Yeah, okay, okay. So, um, yeah, that's probably it. Kayaknya itu aja deh. Oh, I remember now. So, when we get to primary school, we start reading to learn. Oh, saya baru ingat. Ketika kita sekolah di SD, kita belajar dengan membaca. So, a child with a language disorder or delay, they will have troubles with reading as well, most probably. Anak dengan gangguan atau keterlambatan bahasa biasanya mengalami kesulitan untuk membaca. And I don't mean to tell you the difference between someone who knows how to read and someone who doesn't. Kayaknya saya tidak perlu memberitahu Anda bagaimana cara membedakan orang yang bisa membaca dengan tidak. Because it helps a person to learn a lot more. Karena membaca itu membantu seseorang untuk mempelajari misal. Okay. So, number three, how to prevent speech death. Ya, bagaimana mencegah keterlambatan bicara. To be honest, there isn't really a way to stop it. Sejujurnya tidak ada cara untuk menghantiknya. Because until this day, if you go back to the diagnosis we were talking about. Jika kita mengulas lagi tentang diagnosa yang di awal kita bicarakan. There isn't really an underlying reason we know why this is happening. Tidak ada alasan yang jelas sebenarnya kenapa hal-hal seperti ini terjadi. It's not like, you know, it's not that we know that smoking will correspond to lung cancer. It's not like, you know, it's not that we know that smoking will correspond to lung cancer. So, we don't know why speech delay or language delay happens. Jadi, kita tidak tahu kenapa gangguan bicara atau bahasa dapat terjadi. The only thing we know is what makes it worse or what makes it better. Ya, satu-satunya hal yang bisa kita tahu adalah apa hal yang dapat menjadi lebih baik atau apa hal yang dapat menjadi lebih buruk. Dan itu adalah keterlibatan orang tua di dalam belajar bahasa. Dan lingkungan bahasa. Jadi, Anda perlu melakukan hal-hal yang tadi sudah kita bicarakan. Jelaskan lebih banyak lagi, bicara lebih banyak lagi kepada anak tanpa bertanya. Dan berikan mereka lingkungan yang kaya dengan bahasa untuk dipelajari. Dan itu termasuk tidak ada penggunaan gawai atau gadget. Yang keempat, bisakah anak saya berbicara di masa depan ketika dia belum mengoceh? Jawabannya, saya tidak tahu. Mari kita bahas tentang apa itu bubbling. Mari kita bahas tentang apa itu bubbling. Jadi, bubbling berbicara terjadi ketika mempelajari bagaimana cara menggunakan otot-otot di mulutnya untuk mengucapkan sesuatu. Untuk memastikannya apakah mereka bisa mengimitasi. Anda perlu mengajarkan isyarat atau sebuah tindakan untuk memastikan apakah mereka bisa mengimitasinya. Begitu dia bisa mengimitasi, Anda juga bisa mencari tahu seberapa banyak dia bisa mengimitasi bunyi, seberapa banyak dia bisa mengimitasi kata. Begitu Anda tahu bahwa mereka bisa mengimitasi walaupun hanya sebuah tindakan. Dan Anda sudah tahu bahwa anak Anda sebenarnya bisa diajari. Itu adalah masalah waktu dan bagaimana cara mengajarkannya. Jadi jangan kehilangan harapan. Jangan kehilangan harapan. Ajarkan imitasi itu dulu. Ini pertanyaan terakhir dan setelah ini kita akan menjawab pertanyaan secara live. Bagaimana cara mengatasi permasalahan artikulasi yang berhubung dengan mild tongue tie atau selap lidah? Oke, jadi apa yang itu adalah tongue tie? Apa itu adalah, let me just show you my tongue. Saya minta maaf jika kalian menemukan itu menanggung. Tong tie itu adalah, saya tunjukkan saja lidah saya kepada Anda. Mohon maaf kalau Anda tidak suka. Anda bisa lihat di bawah lidah. Anda bisa lihat di bawah lidah. Ada sebuah apur. Tong tie adalah sesuatu yang menarik lidah dan membuatnya tidak bergerak terlalu bebas ke malam. Titik terjauh lidah bisa bergerak di dalam mulut. Adalah terjadi ketika Anda berusaha mengucapkan bunyi huruf L. Ketika Anda mengucapkan itu, lidah Anda akan menyentuh tulang di belakang gigi atas Anda. Tadi ada partisipan atau orang tua yang memberitahu saya bahwa membrannya namanya adalah frenonym. Anda juga bisa mencarinya di internet. Google saja. Cari saja dengan keyword tong tie. Tapi sesuatu tentang tong tie yang tidak diberitahu orang-orang adalah. Orang-orang bisa memiliki masalah tong tie dengan derajat yang berbeda-beda. Ya. Jadi, jika tong tie tidak mengucapkan suara, maka Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Maafkan saya? Jadi, jika tong tie, ada tong tie, ada degree tong tie, tetapi tidak mengucapkan suara berbicara, maka Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Jika masalah tong tie seseorang tidak mempengaruhi kemampuannya untuk berbicara, maka tidak ada masalah yang terjadi. Semua permasalahan artikulasi yang terjadi karena tong tie adalah ketika lidah Anda berusaha bergerak ke arah langit-langit mulut. Ya. Jadi, contohnya, T, D, N, L, all of these need the tongue to go up there. Contohnya, ketika T, D, N, L, ketika la lidah berusaha menuju ke langit-langit mulut. Jadi pertanyaan saya, apakah artikulasi yang salah terkait dengan bunyi-bunyi tersebut? Jika tidak, mungkin itu bukan hanya tong tie, itu masalahnya. Jika bukan yang itu, maka masalahnya bisa saja tidak hanya tong tie, atau bukan tong tie. Ya. Dan jika Anda melihat itu, seorang anak, ketika mereka mencoba melakukan suara L, dan Anda melihat membran membawa ke bawah lidahnya berusaha menahan lidahnya. Dan berubah menjadi warna putih. Then you just get a surgery for it. Dan cukup itu bisa diselesaikan dengan melakukan operasi. I'm so sorry I don't know enough in Indonesia to give recommendations. Saya tidak punya banyak informasi di Indonesia tentang operasinya. Saya tidak bisa memberikan rekomendasi. Ya. But, from what I know, if you go to Malaysia, or Singapore. Dari yang saya tahu, jika Anda pergi ke Malaysia, atau Singapore. Jika kita sudah bisa terbang ke sana. Jika kita sudah bisa terbang ke sana. Kemudian, dokter menggunakan laser yang hanya butuh 5 menit. Dokter menggunakan laser yang hanya butuh waktu 5 menit. Dan kemudian itu hanya prosedur 1 hari, dan kemudian Anda bisa balik ke rumah setelahnya. Dan itu hanya butuh waktu yang dilakukan dalam 1 hari saja. Dan kita tidak menggunakan rumah. Oke. Cool. That's all for what we're talking about here. And I wanted to ask Jay to help out. And get on with our Q&A time. Itu saja yang mau saya bicarakan. Sekarang saya minta tolong kepada Jocelyn untuk membijakan pertanyaan yang ada. Jocelyn? Ya. Give her some time. So I'm just going to read it to you. Could you bring your thing? Ya. Sure. Go ahead. Well, choose some that are nice. Okay. This one I think are nice. This one is nice. So this mom asked me about like, pardon me. I want to ask my, I want to ask that my kid is 6 years old. When he say kecap. Okay. It becomes checkup. Yeah. Should I translate the question? No need. No need. No need. Okay. And then when he say kenapa, it becomes kemapa. And I tried to correct it, but it happened again. Please give me some advice. Thank you. Oh, this is very specific. Okay. So usually this is what we call assimilation for the technical term, but who cares? So basically how you deal with it is, is that the more syllables there are inside of a word, the harder it is for a child to say. So for example, for English speakers, this happens with vegetable, dinosaur, helicopter, broccoli. You know, all these, they get all wrong. Right? So how you do it is you try to do it with one syllable at a time. All right. If you put three fingers out and don't go nah, bah, and you show them. And then you tell them go nah, bah, you go. Nah, bah. Right? Like that. Do it one sound at a time and see where they break down. All right. So when you do that, you will see if you do it slowly, if they still get it wrong, then just tell them to do the last two sounds, right? Go and then go nah, bah. Okay. So it's easy whenever something they cannot do, which is hard, simplify it and make it easier. So that it's, uh, it makes sense for them. Yeah. Okay. No. Anyone, anyone needs a translation. Please let me know. Anyways, keep going. Keep going. Keep going. Okay. Next. Excuse me. Yeah. 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 Next, please. So another mindset. I brought this idea of signing for my students and this teacher. Um, he is for and non-verbal at the moment. When I consulted to one of the ABA petition about this, she is against it. And from her point of view that the child will learn to sign instead of being verbal. So can you please enlighten us? Thank you. Okay. So ABA, their line of thought, their school of thought, what they call is that this is called verbal behavior. Like talking is a behavior, right? And this is where that's correct. When you use sign language or you use like a PEX board, if you guys know what it is like using pictures to, uh, communicate and so on. What you're teaching is the language is the message is the content you're teaching that this is drink, right? The concept of it. So a child will not actually get used to using sign language and not talk because if they know how to talk, if you treat verbal, like talking as a BA, if it's pure, you know, hardcore old school ABA, it's going to have a lot of children who keep on saying, I want something. I want this. And then they try to imitate everything that you say and try to anticipate what you're trying to say to, you know, they even try to imitate before you say it. So you don't want that. You don't want an imitation machine. What you want is someone who knows the word and how you teach the word. If the child doesn't understand it through gestures and it's through pictures, through words. So when you think word, right? I don't know how you guys do it. When I think of a word, I can, there's three different elements. Let me show you guys. Let me show you what I mean. So if you can see my screen, right? So there's a word. So let's say it's a, it's a cup, right? So first of all, there are three parts. First of all, it's the concept, right? It's the letter. Like that is the shape. Sorry. Shape. Right. The sound. And then the meaning. Right. So if you can understand my writing, the shape usually means it's the, it's the word. So cup, or I don't know what it is in, uh, in Indonesian. Sorry. The sound is, uh, like that, right? Cup. And the meaning is something that holds water, right? It's something that holds something. Right. So when you do the ABA style, you're only doing these two. You're only basically, you're only learning the sound. You're not learning the meaning and you're not really helping with the, with the shape either. So when you do like gestures, it's about this. When you do pictures, it's about this. When you do, um, uh, what's that called? Just basically verbal imitation. You're only doing sound. So to do this, all you need to do is to teach the gesture, gesture. Oh, sorry. Crap. Sorry guys. Gesture. Add the sound and add a picture or the real thing. And you have all three and then therefore like the, the kid will learn it faster. Right. Sorry for my very disgusting diagram. Anyone need, uh, um, translate for that. No, 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 no. Cool. Next. 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 Wow. God. Give me some time to. Mm-hmm. I see many questions. Yes. Okay. There's one. Yep. So my child is seven years old and she is now verbally and can communicate her, her needs. two ways communicate, communication. Is it really good? Like how to ask something and to answer something. So how to, how to increase the communication. Okay. All right. Wait a minute. This, this one was in Bahasa. Was it? Yeah. Okay. So I think Febby, you need to help me out here. You need to help me to translate. Okay. Uh, sorry. So it was, how old was the child again? Sorry. Seven. I'll translate it. Okay. Seven years old, right? Okay. Uh, hello. I am a shadow teacher. Uh, and I have a student with Down syndrome, seven years old. This kid that I'm, uh, that I'm handling. Is that the question? No, no, no. No. I mean, no, I've, I've told you to coach me the questions. Yeah. I meant, uh, Febby to translate what I said. Oh, okay. Cool. Sorry about that. Okay. So how, how old was the, was the kid again, Jay? Seven years old. Okay. So. Terrible. Able to communicate the needs, but then asking and answering questions sometimes not right. That's it. That's it. Okay. Well, the thing is when your child isn't, um, answering questions and you want to two-way communication, the thing that is always missing is context. So what context means is you guys have something to talk about together. Yang hilang adalah konteksnya, dan konteks artinya adalah hal yang ingin Anda bicarakan dengan mereka. Yeah. So what that means is maybe it's a game together. Bisa jadi itu seperti sebuah game yang dilakukan bersama-sama. Yeah. So if your child is seven already, then the best way is to teach him or her to play a board game together. Jika anak Anda sudah berusia tujuh tahun, mungkin yang bisa dilakukan adalah dengan mengajarkan mereka untuk bermain permainan, sebuah permainan papan bersama-sama, contohnya misalnya ular tangga. Dan itu akan memberikan alasan kepada mereka untuk menjawab pertanyaan Anda. So for instance, if you're playing a game like chutes and ladders. Contohnya ketika Anda bermain ular tangga. So do you guys know what I shoot ladders? Yeah, we call it pelar tangga here. Oh okay, great. So you can ask, whose turn is it? Anda bisa bertanya kepada anak Anda, giliran siapa sekarang? Like how many steps do I take? Tadi berapa langkah ya yang sudah kita jalankan. And also the last thing is, when they know the context and they understand the rules. Dan terakhir, ketika mereka sudah memahami konteksnya dan memahami peraturannya. Then all you gotta do is do something wrong. Dan yang perlu Anda lakukan adalah berbuat sesuatu yang salah. And your child will probably talk to you. Dan anak Anda akan mulai berbicara memprotesnya. And they keep on saying, oh no mom, you should do that, you should do that. And probably their language isn't very good. And that's the time to teach them. Dan mungkin dia akan berbicara, tidak, ibu melakukan hal yang salah, bukan begitu, bukan begitu. Dan mungkin ketika berbicara, misalnya kurang sempurna. Dan disitulah waktu di mana Anda perlu mengajarkan mereka. And also another way is to teach through storybooks. Hal lain yang bisa dilakukan adalah dengan mengajarkan menggunakan buku cerita. You have to understand that children will only speak like you and me right now. Anda perlu mengerti bahwa anak-anak baru mau berbicara seperti kita berbicara. Is when their language level gets much better. ketika kemampuan bahasanya mencapai tingkat yang lebih baik. So think about all the four things we need to do. Speech ability, language ability, play skills, and social skills, right? Jadi pikirkan tentang empat hal yang perlu kita lakukan. Jadi pikirkan tentang empat hal yang perlu Anda penuhi. Satu, kemampuan berbicara, kemampuan bahasa, keahlian bermain, dan keahlian sosial. Ya. So you need to think about what you can teach in terms of play skills to help them learn more language skills. Anda perlu berpikir tentang apa yang harus Anda lakukan untuk meningkatkan kemampuan bahasanya. Okay, cool. That's it. Itu saja. Okay, Jay, please get the next question and tell me if it's in Indo or English as well. So Febby can get ready. English. Okay. Okay. So my son is four years old and has been going to the therapy, like speech therapy, occupational therapy, and the physiotherapy as well. So for almost two years. The speech therapy has just started about a few months ago. Now, he can speak only several syllables and or beginning, but can use gesture. We can communicate just fine with him. Non-verbally. Non-verbally. Yes. His speech therapy increase him to improve his verbal skills. Like when he wants something, he has to say that he wants it even it's only the syllables. Usually he pick or point the things and you sound eh eh eh. So which way is better to do considering to my child situation? Should we continue to teach him verbal or enhance his non-verbal skill? I think in general, this is not a verbal or non-verbal problem as a language problem. I think that's one of the things you have to keep in mind. Right. How many different gestures does he know? Is it only pointing? Then probably you need to use and teach more different gestures just to make him know what kind of words there are. So if everything is eh eh eh, it's impossible for you to distinguish, like to see which different words he actually knows. The only way besides his speech ability, which obviously he can only go eh eh eh. By the way, when the child goes eh eh eh, the eh sound is the most lazy sound there is. You don't need to move your mouth. So when you hear someone who is in critical condition, but when I was working as an intern in the hospital, right? When the, when the, when the guy or woman had a severe condition, he would usually go, uh, like that, right? When it's because that that's the same vowel. That's what it's called a shua vowel. So when you hear a child go, uh, 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 that means their speech ability is not particularly good. So therefore with his speech ability, we cannot know if he knows other words. That's why we teach gestures, right? That's number one. Teach more gestures. Number two is that you need to tell the therapist or yourself to sit him down and try other vowels and see if he has other things. This doesn't need to be about language. It's just sitting him down with the reward. Like, look, you want this? Okay. Listen, can you go? Ah, like that, or just follow the mouth shape to see where the speech ability is. So there are two parts language ability wise, teach more gestures speech ability wise. Try and make and see how many vowels he can imitate correctly. If he cannot do vowels at all, start with the mouth shapes. Like these, these ones only. Okay. Okay. Cool. So now it's in Bahasa. Okay. Natal Ferbi. Okay. Get ready, please. All right. So this is what a parent asked. If my child is now still doing the hum, can she or he speak in the future? What is, what is humming? Yeah, babbling is the same. Okay. Well, like the, it's exactly what I just talked about, right? So, can you use a reward right in front of her and tempt her to at least imitate some other sounds other than humming? Right? Then you will know that it's, oh sorry, sorry, keep on. Yeah, you translate first. Yeah. Cool. So, that's why, that's the importance of having a reward. So, their, their base level is humming, right? Itulah pentingnya menggunakan hadiah. Level yang paling bawah yang dilakukan adalah humming. Yeah. And so, to get him or her out of that base level, you have to have a high salary. Untuk membuat dia bisa keluar dari level itu dan meningkat, Anda perlu memberikan imbalan yang besar. That, yeah, that's my answer. Itulah jawabannya. All right. So, I see some of you guys are putting your hands up. If you could kindly just write questions and Jay will help out to, to screen out the questions. All right, Jay, you have the next one? Oh, yes. But then, because of the time, maybe how many questions that you want to answer again? Let's do three more. Okay. Three more. Okay. Well, now, next one. My daughter is two years old, suspected to be speech delay. So, I came to speech therapist. She can actually follow instructions and immediate sounds. Therapist said that probably she is confused with language since at home we talk in Indonesia, talk in Bahasa, but I read story in English. All right. So, I saw tendency, she follow, which is easier. She said susu, but instead of milk. Mm-hmm. But she choose to speak car instead of mobile. All right. All right. And shoe instead of supporter. So, which language should I choose? Your mother tongue lah. Of course. If you have to choose your mother tongue, Jay says it correct? Um, but at the same time, I don't think you have to choose. I think, um, the therapist saying that as confused is. Yeah. It's not actually. It's not actually confusion. I mean, if she was confused, she, she cannot choose the correct, the easier one to say, you know, if she didn't know, she, she wouldn't have been able to choose. That's my point. So she obviously knows both. She's heard of both. And she's more comfortable with saying the easier one, you know what I'm saying? So don't worry about it. We're about confusion. She obviously already is too behind because too, uh, to be using like round two word phrases, like mommy eats daddy kick or, um, eat apple or drink milk, whatever. And she's already using and, and copying words. Right. So it's not a big problem to be honest, for me, at the very least, I would think that she would around six months, if I saw this child, um, and she can choose between two languages and say whichever she thinks easier. So I think you need to choose and just keep on doing what we're doing here. Teach her more gestures, teach her more verbs, teach her, um, and story books. Just tell her and describe to her at her language level, which is around one to two words. And I'm sure that it will make a big difference. All right, guys, two more. I'm sorry. I cannot answer more tonight because, um, it's getting late. Yes. Yes. Jay. Can we continue, please? Yes. Okay. Is there any standard or checklist about the ability to speech based on the age? Hence, it's easier for parents to analyze the speech delay at first. Sorry. I missed the first part. Is there a what? Is there any standard or checklist about the ability to speech based on the age? Okay. Is this English or Baham? English. Okay. Okay. Then I will speak in English. Sorry, guys. Um, so first of all, these, um, guidelines should be different for all different, um, countries, right? There are a little differences everywhere. But if we're talking about in general, very general, then I will tell you that by one and a half, that's the list. And then we will start to say, oh, probably need to take a look. Right. At two years old, as I said before, um, it's the, it's where children start to use two word phrases, like eat, um, eat apple, drink water, whatever. At three years old, the child should be using three word phrases like daddy kick ball. All right. Doesn't need to be grammatically totally correct. Right. But at least three word phrases and be able to answer who and where questions. Such as where is, um, oh, sorry. Who is wearing, wearing a shirt? Right. Where is the microphone hanging here? Yeah. So they're able to answer that when they're, um, four years old, it should be the child trying to answer why questions. I need it because it's blurry. Right. Well, why is the table wet? Because someone spilled the water, you know, this kind of questions. And also they should be speaking in, uh, three to four word sentences already. Okay. And at age five is where there's language is nearly as good as adults. Okay. At five to six years old. And they can answer how and explain, uh, play in, and can also tell a story. So by five, they should be fluent. They should be talking like, blah, blah, and you can't stop them. So that's around the guidelines that I would, I would give parents usually. All right. Last one, right? Okay. So this one is in Basah. Shall we get ready? Okay. So my child is five years old. At the age of two, he or he is diagnosed with the expressive language disorder. Hmm. Okay. So we're doing occupational therapy, speech therapy. And it is kind of, I mean that she, he, she, or he can speak already, but then she, the child has no focus and cannot tell a long story yet about, about the school. I mean, this, the daily life at school and then have a very, I mean, lack of fun more skills. So should I go to the right, I mean to, should I seek a professional help to re-diagnose this condition? Right. From what you explain, obviously that's not enough information. Dari yang Anda jelaskan, tidak cukup informasi yang bisa dipakai. I can tell you if a child is at five and they can talk but cannot explain stuff. Ja, tapi saya bisa pastikan jika seorang anak berumur 5 tahun dan bisa berbicara tapi tidak bisa menjelaskan. Then they have a weak expressive language ability. Berarti kemampuan bahasa ekspresifnya lemah. And to do this you don't need another diagnosis. Untuk mengatasi masalah ini Anda tidak perlu diagnosa lainnya. You see this in a lot of children who are recovering, not recovering, like getting better from their language disorder. So I would say that yes, you need some sort of speech therapy or any sort of, even ABA therapy would do. Jadi yang Anda butuhkan adalah terapi swicara atau terapi lainnya, mungkin juga terapi ABA juga. And we usually classify this as a pretty mild case to be honest. Biasanya kasus seperti ini kita anggap cukup ringan. What we usually do for these cases is to practice telling stories. Yang biasanya kita lakukan untuk kasus-kasus seperti ini adalah menyuruh anak untuk berlatih menceritakan, melatih anak untuk bercerita. And also to practice explaining stuff during a game scene. Dan untuk berlatih menjelaskan sesuatu di dalam waktu bermain game. Yeah. And for the fire motor skills, you have to find a professional who can give you a answer. Obviously I am not. Anda perlu mencari jawaban dari profesional. Dan saya bukan salah satunya. Yeah. So I cannot tell you about that. Jadi saya tidak bisa memberikan saran kepada Anda tentang itu. But my concern is his reading good enough for primary school coming up. Tapi kekhawatiran saya adalah apakah kemampuan membacanya cukup baik karena sebentar lagi memasuki usia sekolah dasar. Ya. So I will put my answer there. Like telling story, checking their reading and writing ability. And also about the explanation of rules. Saya akan melakukan usaha terbaik saya untuk kemampuannya dalam bercerita, dalam membaca, dan juga dalam menjelaskan hal-hal tertentu dengan baik. Itu jawaban saya. Terima kasih. Itulah jawaban saya. Jadi mungkin saya akan menyampaikan satu bagian tertentu. Hal pertama tentang mengajarkan seorang anak adalah melakukan sesuatu. Dan tidak peduli apapun diagnosanya. It's not going to improve by itself. Eh. Permasalahannya tidak akan membaik dengan sendirinya. I think a lot of children who had to go to therapy. Saya pikir banyak anak yang harus pergi ke terapis. All of them thank them. Semuanya berterima kasih kepada ibunya. And then some of them thank their fathers too. Dan beberapa dari mereka juga berterima kasih kepada ayahnya. Hanya sedikit dari mereka yang berterima kasih kepada terapisnya. Yeah. So, like most of the people who thank me are the moms. Kebanyakan yang berterima kasih kepada saya adalah ibunya. And the dads don't like me because I cost money. Dan ayahnya tidak suka kepada saya karena saya membuat mereka mengeluarkan uang. So, at the end of the day. If you, you're the person who has, who can, who can do something about a child's destiny. Eh. Pendahirnya, andalah orang yang dapat melakukan sesuatu tentang masa depan atau takdir dari anak anda. Saya harap sesi barusan menjadi sesuatu yang cukup baik dan berguna bagi anda untuk menyadari hal tersebut. And now you know that you're not alone. Dan sekarang anda pasti juga sudah sadar bahwa anda tidak sendiri. Because we had to zoom and we had around 300 people. Yeah, karena kita dalam zoom ini ada sekitar 300 orang. So, I hope that we can, I can help you more and more later on. But for now, this is it. Saya harap saya dapat membantu anda lebih banyak lagi kemudian hari, tapi untuk saat ini cukup sampai sini. Okay, cool. That's all I want to say. I want to ask Jay if she wants to say anything. Itu saja yang mau saya sampaikan. Sekarang saya mau bertanya kepada Jay, apa ada lagi yang mau disampaikan? No. Okay, that's cool. Alright guys, thank you so much for joining. And I'm going to leave now. Thank you guys.